Soal penggalangan dana, warganet minta istri Indra Bekti belajar dari Denada. Anak sakit tetap biaya sendiri. Presenter Indra Bekti hingga kini masih dirawat di rumah sakit usai mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala pada Kamis 29 Desember 2022 pekan lalu. Di tengah masa pemulihan pasca operasi, istri Indra Bekti, Aldila Jelita, mengaku sudah kekurangan dana untuk membiayai segala perawatan yang dibutuhkan sang suami. Bahkan, biaya yang sudah dikeluarkan pada hari keempat sudah sangat besar. Karenanya, Aldila Jelita memberanikan diri untuk membuka penggalangan dana. Kita lagi berat, karena kita lagi usahain banget karena saat ini kayaknya aku mau membuka penggalangan dana untuk Mas Indra, yang tampaknya 20 hari ke depan Mas Indra Bekti akan di sini, kata Aldila Jelita, mengutip potongan video yang diunggah akun TikTok at Dunia Hiburan 10, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Wanita dari tiga anak ini mengaku sudah mulai melakukannya dengan mengirim pesan kepada teman-temannya. Jadi aku udah broadcast-broadcast beberapa teman. Ya Alhamdulillah lah ada mulai beberapa yang memberikan kebaikannya. Alhamdulillah, sambungnya. Aldila Jelita berharap masyarakat yang mengetahui kabar ini juga dapat memberikan bantuan untuk kesembuhan sang suami. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti, gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat, tutup Aldila Jelita sambil menangis. Pemberitahuan ini justru menuai pro-kontra dari warganet. Sejumlah warganet berempati, tetapi ada beberapa dari mereka yang membandingkannya dengan penyanyi Denada. Mereka menilai Denada lebih kuat karena dapat bertahan seorang diri dan berjuang mendapatkan uang kalabuah hatinya, Aisa Aurum, sakit leukimia. Salud sama Denada anaknya sakit bertahun-tahun tetap biaya sendiri gak mau minta bantuan, komentar warganet. Denada gak takut hartanya abis demi nyawa, akhirnya Allah menyelamatkan nyawa anaknya, imbu warganet. Hebat Denada, anaknya sakit pengobatan di Singapura gak pernah penggalangan dana tuh, tungkas warganet. Terima kasih telah menonton!